IDF tidak berani hadapi Hamas langsung, Israel bombardir Gaza membabi buta. Terima kasih telah menonton! 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 Israel bahkan menyerang ambulans! Ini adalah tingkat baru dari ketidakpedulian total Israel terhadap hukum humaniter internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mayor Jenderal Itzab Brick menuding agresi di jalur Gaza adalah perang demi kepentingan pribadinya. Selama 10 bulan konflik bersenjata di Gaza berlangsung, 40 ribu warga sipil Palestina menjadi korban kebrutalan militer Israel. Meskipun terus mendapat kecaman global, rezim Netanyahu sama sekali tak menghentikan keganasannya. Hal inilah yang menjadi sorotan Brick, yang meyakini jika agresi militer Israel di Gaza dijalankan untuk memuluskan kepentingannya. Brick menilai jika perang di Gaza telah membuat rakyat Israel sengsara, bahkan keamanan negara dianggapnya tidak lagi dipedulikan Netanyahu. Jenderal berusia 76 tahun itu bahkan menyadari bahwa tentara Zionis tidak akan mampu menghabisi sepenuhnya organisasi perlawanan Hamas Palestina. Akan tetapi, Netanyahu terus bernafsu merealisasikannya demi nafsu kekuasaan. Netanyahu tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat maupun keamanan negara. Yang terpenting adalah kelangsungan hidupnya sendiri, berapapun biayanya, ujar Brick dilansir FIFA Militer dari Al Jazeera. Lebih lanjut Brick menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Netanyahu, Israel telah kehilangan kedudukannya di dunia. Brick menganggap akibat ulah Netanyahu, Israel menjadi negara pariah yang dikucilkan oleh negara-negara sekutunya sendiri. Baik oleh Amerika Serikat, AS, dan negara-negara Uni Eropa. Warga sipil Gaza korban serangan militer Israel, konflik yang berlangsung hampir setahun ini telah menyebabkan kita kehilangan kedudukan di dunia, kata Brick melanjutkan. Negara Israel telah menjadi negara pariah, terisolasi dan dipandang hina, dan bahkan teman-teman terdekat kita di Eropa mengabaikan kita, ucapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!